Intro Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian Ada yang bertanya Ajaran Sang Buddha Begitu luas Mempunyai banyak poin dhamma Pertanyaannya adalah Dari manakah terlebih dahulu Kita hendaknya mempelajari Dan mempraktekkan Ajaran beliau Menjawab pertanyaan demikian Kita harus mengingat bahwa Pada dasarnya dhamma itu Merupakan satu kesatuan Sang Buddha mengatakan Wahai Barabiku Seperti halnya Samudera yang luas Memiliki satu rasa Yaitu rasa asin Atau rasa garam Demikian pula Di dalam dhamma dan vinaya Di dalam ajaran Sang Buddha Hanya memiliki satu rasa Yaitu rasa pembebasan Yaitu rasa pembebasan Melihat bahwa Ajaran Sang Buddha Hanya memiliki satu rasa Yaitu rasa pembebasan Maka Kita bisa Mempelajari Bisa mempraktekan Ajaran Sang Buddha Dari manapun Yang kita merasa Cocok Dari manapun Yang kita merasa Sesuai Kalau misalnya Anda Ingin Belajar Ingin mempraktekan Misalnya dana terlebih dahulu Silahkan Tetapi nanti Ketika belajar Mempraktekan Dana Pada akhirnya Juga mengetahui Ternyata Praktek sila Praktek meditasi Juga dibutuhkan Demikian pula Kalau misalnya Anda merasa Cocok Merasa sesuai Untuk mempraktekan sila Mempraktekan moralitas Silahkan Tetapi nanti Juga akan tahu Ternyata Berdana juga dibutuhkan Ternyata Praktek meditasi Juga dibutuhkan Ternyata Pengembangan kebijaksanaan Juga dibutuhkan Demikian pula Kalau Anda mungkin Merasa Ingin belajar Dan mempraktekan Lebih dalam Mengenai meditasi Juga silahkan Tapi nanti Anda pun juga tahu Ternyata Berdana Praktek sila Pengembangan kebijaksanaan Juga Dibutuhkan Dalam Belajar Dan mempraktekkan Dhamma Demi tujuan Kita mempraktekkan Dhamma Oleh sebab itu Kita bisa memulai Dari mana saja Yang kita merasa cocok Kita merasa sesuai Karena pada dasarnya Indah jalan sang Buddha Karena pada dasarnya Rasa dari Dhamma Tidak lain Adalah pembebasan Mengapa Pembebasan Membawa kepada Kedamaian Oleh sebab itu Bapak ibu saudara Saudara-saudara Sekalian Yang terpenting Adalah Bagaimana kita Mempraktekkan Dhamma Yang pertama Sesuai dengan Kemampuan kita Sesuai dengan Rasa kecocokan kita Untuk selanjutnya Kita bisa Menambah Pengetahuan Praktek Dhamma Sedikit Demi Sedikit Selamat menikmati